Jadi ini kemarin kita memberikan yang untuk 100 kali yang kita berangkatkan, karena kita memberikan mereka transportasi dari PMI Kota Surabaya juga ada uang satunya. Itu yang 100 kali, kalau ini adalah untuk yang 50 kali. Saya memberikan rasa terima kasih kepada beliau-beliau yang sudah dono darah sebanyak 50 kali. Beliau-beliau ini adalah orang yang ikhlas, gak tahu ditakok ya kuintu obo, darah ini diketno terus. Nah ini yang selalu menjadi filosofi saya, menjadi penyemangan saya ketika membangun Kota Surabaya. Jangan pernah lagi kita bertanya apa yang saya dapat, tapi harusnya bertanya apa yang saya berikan. Siapa yang memberi contoh, hari ini itu beliau-beliau yang 50 kali dono darah itu sudah memberikan contoh. Dan ini sebagai tanda terima kasih saya, pengharga apresiasi saya kepada beliau-beliau yang sudah memberikan 50 kali, sehingga kami memberikan penghargaan. Yang sebelumnya adalah yang 100 kali, sudah kita berikan ini yang 50 kali. Jadi hari ini kita sudah banyak melakukan sosialisasi PMI ya. Jadi dari keluarga pendonor, setelah itu ke sekolah-sekolah, kampus. Sehingga kami mengajak untuk pemuda-pemuda ini juga mau mendonorkan darahnya. Ini kan juga butuh pengertian, orang yang ngomong soalnya. Mari dicoboh-dutoh ini ngeluh, makanya bahasanya bahasanya cukup gedeh kayak susu-susu. Nah itu kayak gitu-gitu, tapi itu yang kita lakukan ya. Semoga, tapi Alhamdulillah di Surabaya ini tahun semakin banyak, dan ini semakin tidak kekurangan stok darah, semoga ini terus berlanjut ya. Dan semoga semakin banyak arek-arek Surabaya yang mau untuk melakukan dono darah. Ya, minta-minta ya. Bapak Agustinus Kristian 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 Bapak T. Huibi Lanjutkan Ibu Bapak Agustinus Kristian Bapak Agustinus Kristian Terima kasih. 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 Terima kasih.